Intro Terima kasih pemirsa kembali lagi di netizen news Taukah anda siang hari ini nanti tepatnya sore mungkin ya Pemerintah itu akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid ke Ya betul sekali jilid ke 11 Ternyata sudah ada 1 sampai 10 paket kebijakan ekonomi di kabinet kerja Jokowi Nah nanti kira-kira ada apa ya di paket ekonomi jilid 11 Bocoran yang kami terima ke redaksi Dimana hari ini pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi 11 Yang berisi 5 hal pokok di komplek istana ke Presidenan Jakarta Ini dia ada beberapa headline pemberitaan terkait jelang Diumumkannya paket kebijakan ekonomi jilid 11 Nah menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution Katanya sih ada 5 hal dalam materi paket kebijakan 11 5 poin itu juga dilaporkan langsung oleh Darmin ke Presiden Joko Widodo Yang hanya bisa saja mungkin dikurangin Nah salah satu bocoran yang paling kencang informasinya masuk ke redaksi kami Adalah pengaturan mengenai masalah dwelling time Atau waktu tunggu bongkar muat kapal di pelabuhan Tapi juga ini menyangkut urusan prosedur Bukan urusan pelabuhannya saja Nah masalah ini sudah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo Sejak awal menjabat Kita akan lihat dulu respon dari para netizen Kebijakan ekonomi baru yang akan dibuat penting Tapi lebih penting lagi mengontrol agar semua kebijakannya dilaksanakan Itu dia Sebetulnya apa kabar ya kebijakan ekonomi dari 1 sampai 10 Paket kebijakan ekonomi jilid 11 BBM mudun meneh 1 April otomatis angkotan juga mudun Terima kasih anda juga bisa lo memention ke akun twitter kami At netnews underscore metrotv Anak muda harus didorong berwira usaha Tuh dengerin ya tadi ketapar Renal Gasali Bagian kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah Menekankan pentingnya sektor usaha mikro, kecil dan juga menengah Atau UMKM At asaf underscore soko Bung Karno pernah mengatakan Gak ada yang jumlah penduduk dalam suatu negeri Adalah berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi dan politik tagar Kebijakan ekonomi jilid 11 Dan kita akan lihat ya pernyataan langsung dari Menko Perekonomian Darmin Nasution berikut ini Itu namanya Indonesia single risk management gitu Jadi kita buat ada single satu-satu risk management Sehingga kalau setiap jenis barang itu masuk Apa import, impor atau ekspor Terutama impor lah Itu jangan kemudian masing-masing itu dilepas gitu Itu harus duduk sama-sama Ini hijau apa merah? Sehingga kalau hijau ya hijau aja gitu Nah itu akan merubah jualing time Jadi bocorannya katanya dwelling time ya Sekali lagi dwelling time ini menjadi concern atau perhatian dari Presiden Joko Widodo Sejak pertama kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Kita akan lihat lagi reviewan mengenai salah satu top tema atau topik materi Yang akan ada dalam paket kebijakan ekonomi jilid 11 Dan kita lihat dulu 10 paket kebijakan ekonomi dari jilid 1 sampai 10 Mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung sudah kaget ya Loh paket kebijakan ekonomi ternyata sekarang sudah ke 11 Yes sudah ke 11 Kita akan melihat ini ada dorongan terhadap daya saing industri nasional Lalu ada fokus pada upaya peningkatan investasi Lalu fokus memperbaiki dan mempermudah iklim usaha Serta memperjelas nih pengurusan perizinan dan syarat berusaha di Indonesia Yang kita tahu selama ini kayaknya ribet ya Lalu fokus pada sektor ketenaga kerjaan dan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR Kita akan lihat lagi fokus pada pemberian insentif keringanan perpajakan Melalui penghilangan pajak berganda Serta penilaian kembali aset yang dimiliki perusahaan atau revaluasi aset Fokus pada insentif di kawasan ekonomi khusus atau KEK Guna mendorong penanaman modal investasi di area tersebut Kita akan nantikan sebetulnya bagaimanakah paket kebijakan ekonomi jilid 11 ini Nanti akan diumumkan kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Parat ya Kita akan lihat juga mengenai fokus pada masalah industri padat karya dan pertanahan Fokus pada tiga hal yakni kebijakan satu peta Insentif dunia usaha penerbangan dan percepatan pembangunan kilang minyak yang baru Lalu juga fokus mempercepat pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan Stabilisasi pasokan dan harga daging sapi Nah yang kemarin sempat melambung itu ya Serta pengembangan logistik dari desa ke global Dan yang kita lihat yang terakhir ya fokus pada peningkatan investasi dan meningkatkan perlindungan Bagi usaha mikro, kecil, menengah dan juga kooperasi Sekali lagi bocoran mengenai paket kebijakan ekonomi jilid 11 adalah mengenai dwelling time Nah dalam prosesnya nih selama ini urusan barang masuk atau keluar juga tentunya menyakut 18 kementerian yang anda Bisa anda bayangkan pemirsa Nah sementara setiap kementerian ini memiliki standar yang berbeda-beda mengenai dwelling time ya Apakah barang-barang itu bisa dimasukkan ke jalur hijau atau jalur merah Tadi seperti yang dikatakan oleh pak Darmin mengatakan bahwa Kalau hijau ya jangan hijau saja atau jangan merah merah saja Penjelasannya seperti apa Tapi untuk mengkonfirmasi kita sudah tersambung dengan Firman Syah Pengamat ekonomi Firman Syah Selamat siang mas Firman Syah Selamat siang Terima kasih mas Firman Syah sudah meluangkan waktunya di netizen news Ini bertanya-tanya menjadi pertanyaan seluruh para netizen Sebetulnya evaluasi dan juga pengawasan kinerja kan sudah banyak nih Tiba-tiba sudah ada jilid 11 Nah dari 1 sampai 10 ini sebetulnya efektivitasnya sejauh apa sih menurut mas Firman Syah Iya saya rasa hal yang perlu dilakukan adalah evaluasi paket kebijakan 1 sampai 10 terlebih dahulu ya Karena beberapa kali bertemu dengan kalangan dunia usaha Mereka juga masih mempertanyakan implementasi di lapangannya Ada beberapa yang sudah berjalan Ada beberapa yang masih terkendala karena tata aturannya juga masih belum turun atau terbit Dan itu juga dalam beberapa kesempatan Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa evaluasi dari implementasi paket kebijakan yang selama ini sudah diterbitkan Itu perlu dilakukan Baik tapi dari 1 sampai 10 nih yang menurut mas Firman Syah paling efektif ini ada di paket kebijakan berapa Dan yang masih perlu katakanlah mendapatkan dorongan lebih dari pemerintah ini di paket kebijakan ekonomi mengenanya apa? Saya rasa nuansa paket kebijakan 1 sampai 10 itu titik beratnya adalah memang pertama dari sisi diregulasi penyergaan izin investasi Kemudian juga titik berat yang kedua adalah skema-skema yang diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat Misalnya memperlebar pendapatan tidak kena pajak Kemudian juga ada beberapa paket kebijakan yang memang menyasar bagaimana relaksasi daftar negatif investasi Jadi itu bisa dilakukan Baik Nah Mas Firman Syah ini kan satu bocoran datang kepada kami yang nanti akan diumumkan langsung dari area kepresidenan Tentunya mengenai masalah dwelling time Ini dia yang menjadi waktu tunggu bongkar muat kapal di pelabuhan Bukan hanya urusan prosedur ya Bukan hanya sesuatu yang tadi Anda mengatakan perampingan prosedur Yang akhirnya membuat para pengusaha ini Kalau meminjam istilah anak-anak sekarang menjadi ribet Begitu Mas Firman Syah Iya saya rasa sebuah kenisayaan dan sebuah keharusan ya Dan kalau memang paket kebijakan yang akan disampaikan menyasar tentang hal itu Rasanya sudah timely bagi Indonesia untuk membuat segalanya menjadi lebih mudah, lebih cepat, tapi juga lebih tepat Jadi sekarang ini kan Indonesia sudah masuk dalam fase efisiensi driven economy Jadi semuanya harus memang streamlining Tidak hanya sistem, prosedur, insentif, tapi juga budaya termasuk juga infrastruktur perlu kita penai bersama Saya rasa nuansa itu yang tentunya perlu kita apresiasi dari pemerintah bahwa komitmen untuk membuat ekonomi kita menjadi lebih efisien, menjadi lebih produktif Itu yang perlu kita apresiasi Tetapi memang bahwa implementasinya itu yang perlu terus dikawal Oke itu dia harus dikawal Dan juga kita akan nantikan sebetulnya selain dwelling time nanti akan ada 4 poin lainnya Dalam pengumuman paket kebijakan ekonomi sebelah seperti apa tentunya untuk menguntungkan ekonomi Indonesia Terima kasih Mas Firman Syah Pengumuman ekonomi sudah bergabung bersama kami dan memberikan pencerahan mengenai paket kebijakan ekonomi yang sesaat lagi akan dikeluarkan